Halo sahabatku semuanya dari Sabang sampai Marokke Salam jumpa lagi di video saya yang satu ini Yang tentunya tidak begitu berguna buat anda-anda semua ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Sebaiknya di like, komen, dan subscribe dulu ya channel saya teman-teman Biar semakin hari saya tetap semangat Untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya tidak berguna bagi teman-teman semuanya Oke dan ini adalah Om Bule ya, namanya Om Bule ini Dia sedang memecahkan kemiri Memisahkan kulit dari isinya Dan kegiatan ini namanya betmirek Namanya apa? Betmirek Kita lihat kemirinya dimasukkan ke dalam alat pemecah kemiri itu Teman-teman ini alat kalau di kampung kami menyebutnya dengan nama motor Namanya motor M-E-T-O-R Motor Dan ini alat dibuat dari Bahan-bahan yang amat sangat murah meriah ya Bahan-bahan alami Ini kalau kulit kita lihat ini Dia buat pakai apa nih? Pakai Oh iya pakai Pelepakuli yang diiris tipis Selalu dilengkung begitu Terus diikat sedikit Dan sebelum diikat diukur dulu ya Kira-kira kemirinya bisa masuk Tidak Ya dan setelah itu Kemudiannya dimasukkan Terus diayun begitu ya Diayun begitu dan ketika ada bunyinya namanya betmirek Sementara kalau kemiri itu Dia punya bahasa disana bilang betmirek ya Jadi kegiatan memecah Atau memisahkan Memisahkan Dan memisahkan kulit kemiri dari isinya itu Namanya betmirek Ya Dan Ini berhubung alatnya amat sangat sederhana ya Sehingga kadang banyak yang Pecah-pecah Yang galondonya agak sedikit ya Sementara yang pecah Biasanya Lebih banyak Tapi itu juga tergantung Tergantung dari Tingkat keringnya kulit kemiri Dan juga Dari Tergantung dari trik juga ya Trik dari tangan-tangan yang Mengayun Agar Kulit kemiri bisa pecah dengan baik Dan Dan teman-teman Ini memang Uses keringnya Sangat panjang ya Dari Kita pergi pilih kemiri Di kebun kemiri Terus datang kita jemur Jemur setelah kering betul Baru kita titip begini Dan Kalau ada yang Tidak terpisah dari kulitnya Maka kita harus Cungkilnya lagi Dengan peralatan yang Tentunya Sudah disediakan sebelumnya ya Teman-teman ya Oke teman-teman Semuanya itu tadi ya Sedikit informasi tentang Alat pemecah kemiri tradisional Dan Sebelum saya undur pamit Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini Sampai jumpa lagi di video saya Yang berikutnya Sampai jumpa lagi